Kita masuk dalam doa ya Kita mohon pertolong Tuhan Kita akan bahas secara khusus tentang arti Shalom kaitan dengan keadilan Di dalam kerajaan Allah Dan juga sukacita Kita akan belajar Secara lebih detail Kita akan belajar beberapa huruf Ibrani Dan kita juga bisa Mengingatnya Mari kita berdoa, kita mohon pertolong Tuhan Bapak yang penuh dengan kasih Dan juga hati yang penuh dengan keadilan Dalam seluruh Akan berjalan hidup kami Kami percaya bahwa hanya damai-Mu Yang bisa menenteramkan hati kami Dan Yesus datang juga Menyatakan damai surugawi Sehingga kami orang-orang yang tidak memiliki damai Yang tidak memiliki satu hati Yang bisa melihat Akan kebaikan dan kebaikan Tuhan Akhirnya akan bisa melihat segala sesuatu Dalam perjalanan hidup kami Adalah menuju kepada Hati yang murah Dan hati yang penuh dengan kasih dari Tuhan Dan disitulah kami mendapatkan Satu kedamaian yang Melebih daripada segala yang kami Bisa lihat Yang kami bisa rasakan Bahkan yang bisa kami pikirkan Karena damai yang dari surgawi Dari Allah bersumber dari Bapak itu Adalah damai yang melampaui segala Kelemahan kami Dan segala Kegelapan hati kami Dan disitulah kami mendapatkan Bahwa kami harus memiliki hati yang damai ini Damai yang seperti Engkau kendaki Yang akan diajarkan oleh Yesus Dan kami akan mendengarkan hal ini Terima kasih Bapak Biarlah roh kudus menolong kami Karena tanpa pertahanan roh kudus Tidak ada damai yang bisa terjadi Dalam hidup kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami Amin Oke kita akan membaca firman Tuhan ya Satu firman Tuhan yang Akan kita baca itu Ini ya Lukas pasal 12 Saya baca Roma 14 ayat 17 dulu ya Ayat Dasarnya dulu Roma 14 ayat 17 Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Atau keadilan ya Kebenaran keadilan Damai sejahtera Dan sukacita oleh roh kudus Nah nanti saya akan bahas secara khusus Tentang oleh roh kudus ini ya Bagaimana roh kudus pekerja Dan bagaimana roh kudus itu bisa Membawa kebenaran damai sejahtera Dan sukacita Dalam seluruh hidup kita Itu satu tema secara khusus Dan kemudian kita lihat di dalam Lukas Pasal 12 Ayat 49 Nah ini satu perkataan Tuhan Yesus Yang sangat menggemparkan murid-muridnya Apa itu? Yaitu ajaran yang diluar daripada Yang normal gitu ya Yang apa? Yang biasanya gitu Demikian bunyi firman Tuhan Yesus membawa pemisahan Nah ini inti dari Damai sejahtera Itu adalah Kalau kita bisa memiliki hidup yang terikat Dan bisa dikenan oleh Tuhan Atau diridohi gitu ya Dirido, dikenan Yesus dikatakan Inilah anakku yang kukenan Kukasih dan kukenan Nah itu artinya Yang adalah anak yang Taat, setia, dan seturut Dengan seluruh hati Bapak Gendap Bapak Dan cita-cita Serta tujuan dari Bapak Nah itu artinya Rido itu dikenan itu Artinya serasi ya Jadi shalom Yesus membawa pemisahan Nah ini inti daripada Penjelasan shalom itu Itu beda dengan Shalom atau damai secara dunia Damai secara manusia Ini damai secara surgawi Nah perhatikan Lukas 12 ayat yang ke-49 Aku datang untuk melemparkan api ke bumi Dan betapakah aku harapkan Jadi sangat mengharapkan Jadi ada satu passion Betapakah aku mengharapkan Api itu telah menyala Jadi itu harapan Tuhan Api itu menyala Apa api itu menyala Dikatakan bahwa api itu adalah Kekuatan damai secara Allah Aku harus menerima baptisan Dan betapakah susahnya hatiku Sebelum hal itu berlangsung 51 Kamu menyangka bahwa aku datang Untuk membawa damai di atas bumi Tanda petik Tanda seru Apa Tanda tanya Tanda pertanyaan Kamu menyangka bahwa aku datang Untuk membawa damai di atas bumi Jadi ini satu Pertanyaan ya Yang dikembalikan kepada murid-murid Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas Damai yang dibawa oleh dia Itu bukan damai yang Seperti dipikirkan oleh dunia Dan manusia dan lain-lain Nah damai surgawi itu Damai yang harus Selesai dulu urusan Kekacauan Kegelapan Permusuhan Perselisian Pemberontakan Nah itu yang dilawan oleh Tuhan Itu yang diselesaikan dulu Itu yang harus dihentikan dulu Baru damai lah kita bisa Pemperangan itu ya Jadi damai dikatakan apa? Bahwa aku tidak membawa damai Di atas bumi Tetapi dikatakan dengan jelas Kamu menyangka bahwa aku datang Untuk bawa damai di atas bumi? Bukan Kataku kepadamu Bukan damai Melainkan Pertentangan Bukan damai Melainkan pertentangan Apa itu pertentangan? Jadi perlawanan Jadi Sesuatu yang A menjadi anti-A Gitu kan? Yang dunia ini memberikan Kebaikannya Tuhan mengatakan Dunia tidak memberikan kebaikan Dunia memberikan Kemakmurannya Tuhan mengatakan Dunia ini Anti kemakmuran Anti keadilan Apa yang dikatakan Adil di dunia ini Itu bukan Seperti yang dimaksud oleh Tuhan Termasuk Damai Karena Mulai dari sekarang Akan ada pertentangan Antara lima orang Di dalam satu rumah Tiga melawan dua Dan dua melawan tiga Jadi setelah Yesus datang Kita menerima Yesus Hadirnya Yesus Itu langsung terjadi Pertentangan Pemisahan Antara orang-orang yang bersama Dengan Tuhan Dan orang yang tidak bersama Dengan Tuhan Jadi itu ada Pemisahannya Membawa Pemisahan Pertentangan Dan kemudian Dikatakan disini Mereka akan saling Bertentangan Ayah melawan Anaknya laki-laki Dan anak laki-laki Melawan ayahnya Ibu melawan Anaknya perempuan Dan anak perempuan Melawan ibunya Ibu mertua Melawan menantunya Perempuan Dan menantu perempuan Melawan ibu mertuanya Nah setelah itu Tuhan Yesus Menjelaskan Tentang hal yang lain Karena ini Tulisan Injil Lukas Tidak berurutan Jadi dia ada Priswa-priswa yang penting Yang dia tuliskan Nah setelah kita belajar Apa sih shalom itu Nah saya mencoba Untuk kita belajar Yang pertama adalah Shalom itu Menunjukkan kepada kita Bukan seperti dunia Aduh ayam tenter Mendame Tidak ada Percekcokan Tidak ada perselisian Semuanya itu Begitu tenang Dan tidak ada yang Apa ya Kalau kita ngomong itu Yang Wah Jadi tiba-tiba Meledak Satu Pertempuran Satu Percekcokan Satu prakelahian Setelah itu Itu pandangan dunia Pandangan dunia adalah Bahwa dame itu Bentuknya Ya kamu Nggak usah Macem-macem lah Nggak usah Nuntut-nuntut lah Nggak usah Ya Membuat keributan lah Nah itu dame dunia adalah Setelah kita diminta Tidak ribut terhadap Dosa-dosa Kita tidak ribut terhadap Kegelapan Kita tidak ribut terhadap Ketidakadilan Kita tidak ribut terhadap Kepada Sesuatu yang Tidak ada belas kasihan Jadi dunia itu Ingin kita berdamai Dengan dunia apa Kalau ada orang nyolong Di sini-kini Ada orang yang tidak jujur Ya nggak apa-apa lah Karena dia kan Memang manusia itu Manusia berdosa Jadi artinya apa Bahwa Hal-hal seperti itu Menjadi hal yang lumrah Jadi damainya itu apa Damai dengan Kegelapan Damai dengan Seluruh hal-hal yang Melawan Prinsip-prinsip Kebenaran Tuhan Keadilan Tuhan Nah Kita diminta untuk Berbicara Kita diminta untuk Mengatakan kalimat-kalimat Dan juga Menasihati Menegur Dan juga Rebuking itu Menegur dengan kerasi Dalam bahasa Inggris itu Rebuking Atau sampai Puncaknya Sesuatu Seperti Tuhan Yesus Bisa mengatakan Celakalah kamu Nah itu puncak dari apa Puncak dari Kristus Menentang Semua orang-orang Yang menolak Damai Dari Tuhan Ya Dan Yesus Mengutus muridnya Berikan salam Damai kepada rumah itu Dan rumah itu Menerima Dia akan mendapatkan Damai Dan seisi rumahnya Itu akan mendapatkan Satu ridho Keperkenan Tuhan Kalau mereka menolak Maka Berikan Nah Sudara berikan apa Perpisahan Pemisahan Bahwa rumah itu Tidak mendapatkan Hati perkenan Dari Tuhan Dan kemudian Kamu ambil sandalmu Kamu tepuk Tiga kali Tiga kali tepuk ya Dan nyatakan bahwa rumah itu Di dalam Kebinasaan Rumah itu Di dalam hukuman Rumah itu Di dalam penghakiman Tuhan Jadi pergi Tinggalkanlah Dan Sudah bukan urusanmu Itu urusan Tuhan Nah Sudara Jadi pemikiran kita Kita selalu Dibawa dalam Kelemahan-kelemahan Berpikir kita Ataupun mungkin itu Pengaruh dari Anti-damai juga ya Anti-Kristus Anti-alm Atau anti-firman Tuhan Nah kita ini Seringkali orang-orang Kristen Orang-orang percaya Itu mendapatkan Cekokan Pengajaran-pengajaran Yang secara Apa ya Secara Nggak sadar Atau secara Dibawa Kebiasaan kita Semuanya Kita menerima Hal-hal yang Sepertinya Alkitabia Tetapi itu Sama sekali Bukan Alkitabia Itu berasal dari kegelapan Nah ini Damai yang dibawa Tuhan Yesus Itu bukan damai Akur Istilah akur Tau ya Akur ya Jadi Kalau orang Jawa itu Dari orang yang berpisah Itu jadi Bahasa Jawanya itu Wawu Wawu itu Berdamai Ya berdamai Nah Tuhan Yesus Ngatakan Kasihlah musuhmu Nah soalnya itu bukan Bukan berdamai loh ya Itu kasihlah musuhmu Apa? Berikanlah firman Berikanlah firman Firman Tuhan Injil Supaya mereka itu Mendapatkan kesempatan Belas kasihan alam Jadi bukan Berdamai dengan mereka Bukan Mengasih itu Bukan artinya Berdamai dengan mereka Mengasih itu Memberikan Keadilan alam Memberikan Kesabaran alam Memberikan Kesempatan Pertobatan Memberikan Kebaikan-kebaikan alam Tapi Tidak menjadikan Orang itu Menjadi damai Bukan Baru setelah Menerima Belas kasihan Keadilan Baru dia bisa Menerima damai Itu urutannya gitu kan Roma 14-17 Jadi kerajaan ala itu apa? Kebenaran Keadilan Baru damai Secat Jadi gak bisa Sebelum saya Sebelum saya Didamai Mendapatkan Keadilan Sebenarnya gak bisa Mendapatkan damai Kalau kamu tidak Adil di hadapan Tuhan Tidak dikasih Tuhan Tidak mendapatkan Hati dari Tuhan Belas kasihan Tuhan Kemurahan Tuhan Sesudah-sesudah Tidak bisa menerima Damai sejahtera Jadi Orang-orang yang memiliki Damai sejahtera Itu adalah orang-orang Yang sudah Mendapatkan Hidupnya Mendapatkan Kebenaran ala Keadilan ala Kemurahan ala Pertobatan Penyesalan Dan perubahan hidup Karena dia sudah Mendapatkan Hidup yang baru Nah disitu ya Jadi disini Dikatakan bahwa Shalom itu Artinya Bukan tenang Terus tidak ada Peperangan Oh itu berarti Shalom Bukan Shalom yang sesungguhnya Adalah Sesudah-sesudah Diberita oleh Tuhan Bahwa dunia ini Akan menolak engkau Dunia akan melawan engkau Bukan melawan pada dirimu Tapi mereka sedang Menentang Tuhan Menentang aku Maka Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus datang Untuk apa Membawa api Dan Melepaskan itu Dan melemparkan Api itu ke bumi Untuk apa Memberikan damai Jadi api itu Untuk apa Memberikan damai Dan itu lambang api Nanti kita lihat Di dalam Kata Shalom Itu Ada hal yang luar biasa Jadi Shalom itu adalah Segala sesuatu yang Melawan akan Natur Allah Melawan akan Kebenaran Allah Keadilan Allah Itu Harus dihentikan Semuanya Dan kemudian Diperbarui Atau dilahirbarukan Nah Baru damai itu muncul Damai muncul Dan damai waktu muncul itu Damai itu melingkupi Seluruh hidup kita Seluruh perasaan Seluruh pikiran Seluruh Apa ya Kalau kita mau seluruh Relung-relung hati kita Itu Merasakan satu Kekuatan damai yang Tidak bisa Diambil oleh siapapun Aku akan memberikan Damai yang Tidak bisa diberikan Oleh dunia ini Nah itu Jadi apa Damai itu Sesuatu melihat Ketidakadilan Sesuatu Nggak bisa Sesuatu Ngatakan aku damai Nggak bisa Kenapa Karena ini Nggak adil Jadi dia terusik Dengan apa Karena ada Kegelapan Ketidakadilan Sesuatu Sesuatu bersuara Untuk apa Memberikan api Melemparkan api Kekuatan Keadilan Tuhan Kebenaran Tuhan Dan damai dari Tuhan Supaya mereka Mendapatkan itu Mendapatkan damai dari Tuhan Kalau itu Dia dilemparkan Sesuatu mereka Nggak tahu Mereka pikir Ya Saya ini sudah Nggak ada masalah Nggak bisa Ada ayat Dalam perjanjian Nama Tentang shalom itu Dan dalam perjanjian baru Ada Lebih dari puluhan kali Bahkan Mendekati seratus Tentang arti shalom Dari Eireni Dan juga yang lain Nah Setelah perhatikan Baik-baik Nah Apa arti shalom Tadi adalah Sesuatu Sesuatu Kita mendapatkan Satu hati Tuhan Bahwa Tidak boleh Tidak boleh Ada Pertentangan Yang boleh Memisahkan kita Dari kebenaran Tuhan Itu arti shalom Nah bagaimana Kita tahu arti shalom Mika pasal 4 Saya bacakan Mika pasal 4 Ayat 3 dan 4 Mika pasal 4 Ayat 3 dan 4 Perhatikan Saya bacakan Ini Ia akan menjadi Hakim antara Banyak bangsa Dan akan menjadi Wasit bagi Suku-suku bangsa Yang besar Sampai ke tempat Yang jauh Mereka akan Menempa Pedang-pedangnya Menjadi mata Bajat Nah ini intinya Yang dulu untuk Melawan Allah Untuk menentang Allah Senjata-senjata Dan kemudian Manusia Keserakahan Hati yang begitu Tajam Menolak Allah itu Itu Ditempa Bukan ditempa Supaya tajam Untuk berperang Tapi ditempa Menjadi bajat Pedang Menjadi bajat Jadi untuk pertanian Jadi artinya Fungsinya sekarang Sudah beda Jadi fungsi pedang itu Yang menentang Allah itu Akhirnya Dia tumpul Dan kemudian Dia berguna Bagi Pembajakan Berguna bagi orang lain Berguna bagi bangsa Dan negara Nah itu arti Tata danai Dan perhatikan ya Pedang-pedangnya Menjadi mata bajak Dan tombak-tombaknya Menjadi pisau Pemangkas Bangsa tidak akan Lagi mengangkat pedang Terhadap bangsa Dan mereka tidak Akan lagi Belajar Sampai belajar perang pun Tidak ada Bahkan mau perang pun Tidak ada Mau perang apa Mau perang Memerangi Tuhan Sudah tidak ada Jadi maunya apa Maunya adalah Mengikut Tuhan Mau mengerti Tuhan Mau mengasihi Tuhan Mau Dekat dengan Kehangatan Damai Tuhan Nah perhatikan Ayat yang keempat Tetapi Mereka masing-masing Akan duduk Di bawah pohon Angkurnya Dan di bawah pohon Aranya Dengan tidak ada Yang mengejutkan Sebab mulut Tuhan Semesta Allah Yang mengatakannya Biarpun segala bangsa Berjalan masing-masing Demi nama Allah Tetapi Kita akan berjalan Demi nama Tuhan Allah kita Untuk selamanya Dan seterusnya Nah seterusnya Kita lihat ini Jadi damai Bagi kita Adalah damai Yang menyeluruh Artinya menyeluruh itu Damai itu Bukan hanya Dalam arti Tidak ada pertentangan Selesai Karena sudah Dilawan oleh Tuhan Dan pemisahan Sudah terjadi Jadi kemudian Kita Selesai Dan Kita tidak ada lagi Untuk Bertengkar Dan berselisih Sudah tidak ada lagi Sudah selesai Itu bukan seperti itu Tetapi istilah saya Lebih-lebih kepada Perlucutan senjata Nah ini penting Istilah perlucut senjata Atau istilahnya itu Mreteli Di-preteli Semua Jadi semua yang Untuk Hati yang Menantang Tuhan Perkataan yang tajam Hati yang 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 Keras Hati yang Mebeku Hati yang sudah mati Hati yang sudah kapalan Setelah itu semuanya Akhirnya Ditempa oleh Tuhan Jadi kekuatan Jadi kalau Satu negara itu Punya nuklir Amerika punya nuklir Punya nuklir Dan semudian Negara ini Kemudian mau perang Maka nuklirnya Senjatanya Pedangnya Tombaknya Bajaknya itu Tadi itu Itu ditempa Supaya tidak menjadi Senjata Untuk berperang Tetapi menjadi senjata Untuk membangun Bangsa lain Untuk membangun Manusia Nah itu artinya Perlucutan senjata Jadi senjata-senjata Yang ada Kepala nuklir itu Harus dilenyapkan Nah itu sudah ada Peraturannya Di PPP Jadi semua Kepala nuklir Yang membahayakan Manusia Itu harus diganti Untuk apa Energi Bagi manusia Jadi uranium Itu akhirnya Bukan untuk Meledakan Dan membunuh orang Tetapi untuk Tenaga Energi Baik itu listrik Baik itu apapun Untuk apa Mengembangkan semua Kekuatan manusia Di situ Semuanya Mengembangkan semua Kekuatan manusia Nah kita percaya Bahwa apa yang terjadi Di dalam seluruh Hidup kita ini Jadi kalau Kalau kita menerima Damai Itu juga kita menerima Bahwa kita mau Dilucuti senjata kita Mau menanggalkan Seluruh daripada Keragusan kita Ketamakan kita Dan keinginan kita Yang atau Kita ngomong itu Kerinduan ya Passion Nah ini hari Minggu Saya jelaskan ini Setelah Tuhan Yesus itu Satu-satunya manusia Yang passionnya Yang semangatnya Yang kegairahannya Kegairahan Spiritualnya Rohnya itu Itu betul-betul Itu murni Seratus persen Sempurna Sampai dia mengalami Kesakitan yang luar biasa Tidak ada Satu perkara Dalam hidupnya Yang bisa dipakai Untuk senjata Melawan Bapaknya Untuk apa Menanyakan pun Dia tidak Apalagi melawan Jadi dia Mengatakan Apapun yang menjadi Pergumulan dia Dia menutup dengan apa Semua Semua Atas Jadilah Genda Ini sesuatu yang Bagi saya adalah Tuhan Yesus menyatakan Bagaimana Senjata-senjata Yang harus Dimatikan itu Ditumpulkan Jadi mata bajak Jadi pedang Jadi mata bajak Tomba itu menjadi Untuk Pisau Untuk Pemangkas Atau untuk Berguna Dan Tuhan Yesus Menunjukkan itu Dalam seluruh Kejalan hidupnya Dia tidak memakai Kekuatannya Mujicatnya Untuk apa Untuk membawa Kepada satu Kekuatan Memerangi orang Maka dia Dibenci oleh Orang Yahudi Karena apa Karena damenya dia itu Damenya yang beda Dengan damenya yang Dimengerti orang Yahudi Jadi Tuhan Yesus Menyatakan Damenya itu Bukan hanya Damenya dalam arti Tidak ada perang Tetapi juga Sudah mulai Mempreteli Melucuti senjata Melucuti hati kita Menanggalkan Seluruh keegoisan kita Dan membuang Semua itu Baru Sudah mengalami Satu damenya Yang luar biasa Dengan Tuhan Kenapa Pemuda yang kaya itu Wajahnya Dan kemudian Hatinya Begitu kecewa Berat dengan Perkataan Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus Katakan Juallah Seluruh hartamu Dan berikan pada Fakir miskin Kalau kamu ingin Sempurna Kamu ingin Dikenan oleh Tuhan Kamu ingin Berdamai dengan Tuhan Maka lepaskanlah Seluruh Bukan soal harta ini Tapi siapa yang Mengikat engkau Yang melawan Tuhan Apakah kekayaan Apakah kepintaran Apakah bisnismu Apakah Keluargamu Apakah Kepentingan Kepentingan Yang ada Yang melebih Daripada Tuhan sendiri Atau Cita-citamu Yang luar biasa Surah itu semua Harus Diamburkan semuanya Surah harus Dipangkas semuanya Dan tidak ada Satu orang Yang melayani Allah Berkata seperti ini Oh sebentar Ini saya ada Kepentingan dulu Saya ada bisnis Jadi tunggu ya Nanti Tuhan Kalau sudah beres Saya percaya pada Tuhan Oh Tuhan Kalau sudah beres Saya akan memberikan Tuhan Saya akan beres Saya akan melayani Tuhan Kalau ini sudah beres Nah setelah Semua orang-orang Yang berdali Seperti itu Itu tidak layak Untuk mengikut Tuhan Dan tidak akan masuk Kerajaan surga Kenapa? Karena belum bersama Dengan dirinya Belum mengerti Bahwa Tuhan Membawa pemisahan Membawa pertantangan Jadi Bapak Dan anak Dan seluruh Daripada keluarga Yang ada susunan keluarga Itu begitu ikut Tuhan Setelah Seluruh yang ada Sosayeti Kemasyarakat Itu langsung Dirombak oleh Tuhan Jadi bukan berdasarkan Kepada nilai-nilai Kemanusiaan Yang jatuh dalam dosa Tetapi nilai-nilai Kerajaan Allah Dan jauh lebih hebat Jadi Tuhan Tuhan tidak mengajar Orang itu Menentang Istrinya Suaminya Menentang Bapaknya Ayahnya Ibunya Atau mereka berperang Satu sama lain Dan supaya mereka itu Dame itu adalah Menunjukkan bahwa Dia meninggalkan dunia Dan memperangi semua Bukan arti seperti itu Tetapi dia Mendapatkan dulu Hati yang berdame Dengan Allah Mendapatkan dulu Kekuatan yang Dari Allah ini Baru dia bisa melihat dunia Dan baru dia bisa mengasih dunia Dan baru dia bisa berhubungan dengan dunia Dengan benar Jadi disini dikatakan bahwa Dame itu Sampai Niat Kemauan Untuk melakukan Pemberontakan Melawan Tuhan Menghindari Tuhan Atau malas Untuk bertemu dengan Tuhan Setelah itu Harus mati Harus Dipenggal Nah itu baru kita memiliki dame yang Luar biasa Jadi hedonisme Nah itu kita yang hedonisme itu Betul-betul harus dibuang Oke Kita lanjutkan ini ya Perhatikan Shalom itu Kita lihat di gambar ya Di gambar ini ya Shalom itu Terdiri dari Tiga Tiga Ini ya Tiga huruf Yang mendasar Dan ditambah dengan huruf Satu Yaitu mem Nah perhatikan Jadi Shalom itu ada Empat kata ya Yang pertama adalah Shin Lamed Valve Dan mem Nah ini bahasa Ibrani Sudah-sudah dengarkan aja Kayaknya gak bisa Ibrani dengarnya Nah empat huruf ini Empat huruf ini Mem Jadi kata Shin Lamed Valve Mem Itu yang terakhir kan mem itu Jadi dasar katanya adalah Shin Lamed Valve Dan kemudian Valve itu sebagai vokal Yang arti Om-nya Shalom-nya Maka Sudah-sudah Shin Lamed Dan mem Itu sebenarnya menjadi dasar Kata dasarnya Karena Ibrani itu tiga Shalom Nah surah artinya apa Nah huruf Shalom ini Ada empat huruf Dan setiap huruf itu Memiliki arti Dan memiliki Angka Surah kita gak Gak bisa seperti itu Indonesia Bahasa Indonesia ABCDFG itu Gak bisa jadi angka Ya angka ya angka Satu dua tiga empat Tapi orang Ibrani Angka dan huruf Dan arti Yang apa ya Yang sangat unik sekali Dan tidak ada Di bangsa lain itu adalah Orang Ibrani Satu-satunya Bahasa Dan memiliki Angka matematis Memiliki juga Angka teologis Memiliki Angka-angka religius Dan juga memiliki Hubungan-hubungan Yang berkaitan Dengan makna Yang terdalam Sampai semesta alam Ada di sana Semua Jadi kita gak terbiasa Gak terbiasa Dengan apa Dengan pola Seperti ini Ya Pola seperti ini Jadi shalom Itu Shin, lament, vow Dan men Nah ada empat Nah sudah kita selidik Huruf yang pertama Shin itu Artinya adalah Sudah lihat itu E terbalik E yang tidur Nah itu kalau kita lihat Seperti gigi Ya gigi kita dua ini Kan gigi gitu kan Nah kita lihat seperti gigi Dan juga Itu bisa Menyatakan Kobaran api Jadi ada dua Shin artinya adalah Gigi Gigi untuk yang Yang gigi manusia Yang kelihatan itu Fungsi gigi adalah Untuk mengunya Menghancurkan Dan kebenaran api Itu kobaran api Yang menyala Api yang akan menghanguskan Api yang akan membakar Itu kan Jadi shin itu artinya apa Gigi atau api Untuk mengunya Dan itu Gigi itu Betul-betul Untuk menghancurkan makanan Yang kedua adalah Lamed Lamed Artinya lamed itu Kita lihat bentuknya lamed Sesudah itu Bentuk tongkat gembala Seperti itu ya Kita lihat di gambarnya Nah Lamed adalah tongkat Menunjukkan tongkat itu Mengarahkan Tongkat itu memimpin Tongkat itu Arti dasarnya Hakikatnya adalah Otoritas Ya otoritas Jadi Otoritas Wawenang Yang membawa Orang-orang itu Untuk taat Untuk ikut Apakah otoritas itu Untuk memimpin Mengajar Atau Untuk juga Menarik orang-orang Yang tidak benar Atau bergerak Untuk maju Atau untuk Memerangi Bahaya-bahaya Itu tongkat gembala itu Surah itu Juga bisa Untuk mengangkat Kuk Bisa untuk Jadi ini ya Jadi apa Cantolan gitu Gembala itu Biasanya nyantolkan Itu juga Parang-parang bisa Cantrol Atau mungkin Anak domba yang Nangkal itu Dicantolin di Tongkat gembala itu Bisa seperti Yang ketiga adalah Vau Nah pictogram ini Vau itu pictogram Itu adalah Bentuknya Surah kalau lihat itu Seperti Ketepel Kita lihat seperti Ketepel kan Y gitu Y kecil kan Surah itu artinya Adalah Pasa Yang ditaruh Dan kemudian Menjadi dasar Dan juga Bisa artinya adalah Paku Untuk ditancapkan Yang mengaitkan Seperti tenda Ya jadi Paku ditancapkan Dan ada kupingnya Seperti itu Untuk dicantol Dan untuk Membangun rumah Membangun tenda Nah itu Itu paku Yang untuk Seperti itu Jadi kita tahu ya Tadi yang pertama adalah Shin Itu gigi Api Kemudian tongkat Dan ini adalah Paku Yang menunjukkan Satu kekuatan Untuk Kemudian kita tahu Memasang Memasak gitu ya Dipasakan Dipasak Dan kemudian Untuk mengaitkan Semuanya Dan bisa Membangun itu Semuanya Nah ini yang ketiga Yang keempat Yang terakhir Mem Nah mem itu Menunjukkan Satu kekacauan Satu kerusakan Satu Kayak orang itu Apa ya Betul-betul Gak ada Aturannya Nah Kita melihat Kejadian Pasal pertama Bumi Tidak berbentuk Kosong Dan kacau Nah itu Pakai ini Jadi kacau Nah Air atau gelombang Itu bentuknya Seperti Air Jadi Gambarnya kan Seperti M Yang panjang Terus M Itu menunjukkan Seperti air Nah Surah perhatikan Ombak Atau perairan Atau kekacauan Itu menunjukkan Kepada Baik itu Air laut Perairan Bahwa Menunjukkan kepada Satu kondisi Kegelapan Kejatuhan Dan kehancuran manusia Ya Jadi kita lihat ini Dari awal kan Apa itu Dame Dame adalah Menghancurkan Dengan gigi Dengan api Menghancurkan Seluruh Otoritas Seluruh otoritas Dengan tongkat Gembala Seluruh otoritas Dengan otoritas Allah Dan kemudian Menancapkan Kematian Kristus Menancapkan Paku itu Kepada Papan itu Salib itu Dan kemudian Membawa Satu Kekuatan Untuk Menghancurkan Kekacauan Dunia Dalam dosa Di dalam Perlawanan Dan Membangun Kekuatan Akhirnya Kacau itu Habis Lenyap Dan dikalahkan Dan baru Dame sejahtera Jadi apa Dame sejahtera Setelah Allah menghancurkan Dengan kekuatan Dengan api Penghakimannya Kepada Otoritas manusia Dengan otoritas Allah Sang gembala Allah adalah Yang berotoritas Tertinggi Yang kekal Raja Dan Menancapkan Itu semuanya Memakukan Memasak Itu Kepada Kristus Ya Tau ya Kepada Kristus Nah Ditancapkan Itu Kemudian Dengan Menancapkan Itu Otoritas Allah Dan Menghancurkan Kuasa Dan Sengat Maut Dan Kekuatan Kerajaan Iblis Iblis Jatuh Dari Langit Nah Itu Ditancapkan Kemudian Dipaku Di sana Dan Kemudian Dikatakan Bahwa Tumitnya Hancur Tumitnya Kepala Iblis Dipecahkan Dihancurkan Dan Melalui Tumitnya Anak Manusia Mengalahkan Iblis Dan Disitu Dipakukan Dan Kemudian Disitu Kerajaan Kegelapan Kekacauan Kegelapan Kehancuran Kepangkutan Manusia Setelah itu Semua Akhirnya Dikalahkan Baru Baru Damai Berdiri Jadi Seorang Bisa Nangkep Ini Jadi Kalau kita Lihat Shalom Itu Apa Shalom Adalah Allah Melalui Api Kemuliaannya Api Kekudusannya Api Kuasanya Keadilannya Kebenarannya Kemudian Dengan Otoritasnya Menghantam Seluruh Otoritas Yang ada Di bawah Menghancurkan Semuanya Dan Diletakkan Di kaki Kristus Dipaku Dibawah Kaki Kristus Ditumitnya Itu Kemudian Dihancurkan Semuanya Kebingasaan Hukuman Terus Kemudian Kekacauan Dan Dengan Darahnya Nah Sesudah Jadi Kalau kita Lihat Jadi Damai Itu Apa Damai Itu Adalah Perhatikan Mulai Dari Yohan Sambaptis Sampai Tuhan Isus Ngomongnya Sama Ngomong Apa Yohan Sambaptis Ngatakan Apa Kalau Kamu Tidak Menghasilkan Buah Maka Tuhan Akan Menebang Kamu Dan Akan Membakar Kamu Kedalam Api Neraka Disitu Akan Memunggal Kamu Memotong Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Itu Bangsa Isra Dan Tuhan Isus Juga Sama Iblis Jatuh Seperti Kilat Dari Langit Seperti Itu Semua Berkaitan Dengan Api Semua Berkaitan Dengan Api Dan Semua Berkaitan Dengan Memonang Tuhan Dan Menghancurkan Itu Semuanya Dan Pusatnya Dimana Pusatnya Adalah Dipasak Vau Dicantol Nah Ini Dicantolkan Vau Dicantolkan Dan Kemudian Diletakkan Disitu Jadi Sinlamet Mem Itu Mempunyai Satu Cantolan Huruf Adalah O Shalom Shalom Itu kan Vau Menjadi Bentuk Om Sesudah Dikatakan Disini Bahwa Itu Yang Mengikat Dan Menghancurkan Sekaligus Yang Membangun Damai Yang Baru Kerajaan Yang Baru Yang Kekal Itu Bagi Manusia Jadi Disini Kita Melihat Shalom Itu Apa Hancurnya Seluruh Kekacauan Dan Matinya Seluruh Ketidak Ketidakadilan Oleh Kristus Baru Shalom Berdiri Ya Oke Kita Lanjutkan Surah Shinlamet Vau Atau Vau Dengan Mem Itu Menunjukkan Pada Satu Karya Allah Di Dalam Kristus Dan Khusus Dalam Kristus Adalah Di Dalam Kuasa Salib Kristus Dan Lebih Tajem Lagi Salib Kristus Dimana Yesus Disalibkan Dan Paku Nah Ini Vau Itu Pakunya Ditancapkan Dan Kemudian Dipukul Menjadi Om Vau Shalom Bukan Shalom Shalom Sejahtera Bukan Shalom Dia pakai O Kenapa Karena Itu Menunjukkan Satu Awal Paku Ditancapkan Menetap Dan Menembus Seluruh Karya Kristus Itu Kuasanya Itu Menembus Sampai Kepada Kerajaan Meraka Perajaan Maut Dan Sangat Maut Itu Dihantam Dihancurkan Dan Dimatikan Dimana Di Kayu Salib Shalom Vau Itu Dan Bentuknya Seperti Paku Itu Injil Adalah Kuasa Alam Menghancurkan Seluruh Dosa Manusia Seluruh Pemberontakan Ketidak Adalan Dan Kekacauan Semuanya Atau Ketidak Ada Keinginan Untuk Berdamai Dengan Allah Untuk Taat Jadi Seluruh Ketidak Taatan Ketidak Adilan Setelah Kalau kita Ngomong Ketidak Benaran Setelah Itu Semua Akan Dihancurkan Dalam Kerajaan Allah Dan Dalam Kristus Semua Dibentuk Oleh Kristus Itu Akan Shalom Dengan Tuhan Nah Itulah Jadi Ada Dua Pertama Adalah Penghancuran Membawa Penghancuran Membawa Pemisahan Membawa Pertentangan Dan kemudian Membangun Kembali Satu Kalau kita Ngomong Satu Hubungan Damai Dan Tidak Ada Lagi Pertentangan Tidak Ada Lagi Pemberontakan Karena Pemberontakan Yang Berontaknya Berontak Bukan Tau Berontak Itu Sudah Dikalahkan Dan Sekarang Tinggal Membangun Satu Jalan Damai Dan Kita Menuju Kemana Ke Bukit Zion Bukit Dan Bersama Dengan Dan Dimana Ke Bukit Damai Ya Sama Bukit Damai Itu Bukit Salib Juga Yang Menghancurkan Itu Juga Yang Membangun Hancurkana Bayat Allah Ini Aku Akan Membangun Bayat Allah Ini Kalau Bayat Allah Tidak Diancurkan Tidak Akan Dibangun Bayat Allah Yang Baru Dan Bayat Allah Ini Harus Diancurkan Baru Bayat Allah Baru Dibangun Setelah Itu Tidak Tidak Bisa Dipisahkan Penghancuran Dan Pembangunan Itu Satu Hancur Bangun Diancurkan Dibangun Jadi Kalau Iblis Itu Senang Menghancurkan Gak Bisa Bangun Senang Ngolok Gak Bisa Bangun Orang Jadi Orang Kristen Itu Kalau Ditembaki Oleh Iblis Didakwa Oleh Iblis Dituduh Oleh Iblis Sudah 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 Memiliki Vau Sudah Memiliki Pasak Memiliki Paku Yang Masuk Kedalam Hati Kita Darah Kristus Itu Ditanam Dalam Hati Kita Sudah Itu Yang Bisa Melawan Seluruh Daripada Pertentangan Peperangan Permusuhan Pemisahan Pertentangan Dari Seluruh Kerajaan Kegelapan Yang Daging Kita Ini Itu Sangat Turut Dengan Hal Itu Daging Kita Ini Selalu Turut Dengan Itu Semuanya Oke Nah Sudah Saya Tadi Mengajarkan Tentang Ini Sudah Apa Arti Shalom Sudah Shalom Itu Dilambangkan Dengan Orang Israel Ini Gambarnya Orang Israel Dan Punya Kotak Kubus Ini Bukan Hanya Imam Orang Risal Yang Mau Mendapatkan Shalom Dan Arti Shalom Ditaruh Ditaruh Di Kepala Dikatkan Di Kota Itu Yang Namanya Tefilin Tefilin Kotak Tefilin Ini Melambangkan Kepada Shalom Yang Dimulai Dari Atas Menuju Pada Manusia Bawa Dan Kemudian Menguasai Seluruh Tangan Mata Mulut Telinga Hati Kaki Semua Dikuasa Itu Lambangnya Kubit Dan Ini Melambangkan Apa Di dalam Kubit Ini Ada Empat Teks Ayat Alkitab Dalam Perjahat Selama Saya Tidak Bahas Disini Salah Satunya Ulangan Pasal 6 Tentang Kasih Tuhan Alam Tentang Itu Sebenarnya Saya Kasih Ini Ada Keluaran 13 Kemudian Ulangan Pasal 6 Terus Keluaran Pasal 13 Ayat 1 10 Tadi Yang pertama Yang kedua 11 11 Yang ketiga Adalah Tekst Alkitab Di Tefilim Di Kotak Dahinya Orang-orang Israel Itu Orang-orang Imam Itu Surat Yang ketiga Adalah Shema Tentang Nama Tuhan Tentang Kasih Dan Yang keempat Adalah Fehaya Ulangan Pasal 11 Ayat 18 Ada di Korintus Pasal 2 Ayat 1 Tentang Hikmat Allah Yang memimpin Hidup Jadi Damai Itu Akan Memunculkan Hikmat Allah Dan Memberikan Pengetahuan Pengetahuan Yang akan Membawa Tahan Kaki Kita Seiring Dengan Kehendak Tuhan Pikiran Kita Seiring Dengan Tuhan Kota Kubit Itu Disebut Sebagai Tefilim Tefilim Surah Kita Kembali Gambar Ini Surah Perhatikan Jadi Damai Itu Mulai Dari Atas Kemudian Menghancurkan Kekacauan Membangun Damai Yang Baru Dan Seluruh Hidup Kita Mulai Dari Pikiran Kita Atas Perasaan Kita Telinga Kita Semua Organ Organ Kita Panca Indera Kita Dari Seluruh Jalan Hidup Kita Tangan Kita Rencana Kita Kejadian Seluruhnya Itu Shalom Dengan Tuhan Surah Untuk Apa Surah Kita Harus Membawa Seluruh Shalom Itu Untuk Menjadi Penguasa Dari Daging Kita Disitu Surah Perhatikan Disini Ada Perhatikan Shin Itu Di bawah Ini Gambar Di bawah Ini Surah Shin Ini Angkanya Adalah Angka 300 Jadi Kalau Orang Israel Alef Bet Gimel Dalet Khe Vau Zain Khet Tet Yot Kaf Lamed Memnun Samek Nah Itu Mulai Dari Alef Bet Gimel Dalet Itu Alef Satu Bet Dua Gimel Tiga Dalet Empat Khe Itu Lima Vau Enam Tadi Yang kita Shalom Vau Itu Yang taku Enam Terus Tujuh Itu Zain Zain Itu Orang Islam Juga Terus Khet 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 Itu Delapan Dan Khet Khet Yot Itu Sepuluh Yot Itu Yang Cuman Koma Yot Itu Semua Angka Kelipatan Sepuluh Seratus Harus Pakai Yot Terus Kaf Kita Tadi kan Belajar Tentang Vau Terus Kemudian Lamed Angka 30 Men Amka 40 Nun 50 Samek 60 Ayin 70 Fe Fe Atau Pei Itu 80 Shadik 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 Itu Yang Kemarin Kita Pelajari Tentang Kata Shadik Itu Keadilan Dan Dimulai Dengan Khov Angka 100 Res Itu 200 Shin Shalom Itu Shin Shin Itu 300 Apa Rahasinya Angka 300 Saya Nginjelaskan Ini Sebenarnya Semua Ada Penjelasan Cuman Saya Jelaskan Yang Shin Perhatikan Tentang Angka 300 Nah Surah Ini Simbol Dari Angka Kemenangan Kekuatan Allah Walaupun Kecil Tapi Kuasanya Itu Menghantam Semua Bahkan Kerajaan Kegelapan Itu Dihancurkan Oleh Kekuatan Ini Walaupun Orang Lihat Kecil Walaupun Orang Lihat Sepilih Dari Nasaret Apa Bisanya Mana Ada Orang Besar Dari Nasaret Mana Ada Orang Besar Dari Kampung Nah Gitu Kan Seringkali Orang Gitu Mana Besar Ada Orang Hebat Dari Heng Sian Atau Dari Tempat Kelahirannya John Sung Itu Ya Banyak Orang Melihat Bahwa Desa Desa Membunuh Orang Kristen Menolak Injil Ah Gak Mungkin Disitu Ada Apalagi Orang Sebesar John Sung Penginjil Yang Hebat Nah Seringkali Kita Seperti Jadi Simbol Angka Kemenangan Adalah 300 Perhatikan 300 Tadi Shin Tadi Shin Ini Bentuknya Itu Kan Kayak W W Di atas Ini Ada Yot 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 Ada Sepuluh 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 Satu Dua Tiga Nah Setelah Disitu Kita Melihat Bahwa Arti Daripada 300 300 Tadi Setelah Adalah Angka 100 100 100 103 Dan Kemudian Dikunci Dengan Vow Yang Dibawah Ada Kuncinya Jadi Vow Kemudian Ada Yot Yang Dibawah Nah Yot Ini Yang menguji Ketiga Yang Diatas Itu Menjadi Kekuatan Yang Luar Biasa Ini Melambangan Trinitas 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 Triniti Jadi Simbol 300 Adalah Simbol Angka Kemenangan Victory Of God Jadi Kekuatan Kemenangan Alat Atas Seluruh Kegelapan Dan Iblis Setan Itu Angka 300 Pak Ada Contohnya Enggak Nah Kita Lihat Contoh Yang pertama Adalah Bahtranu Bahtranu Itu Panjangnya 300 Sudah 300 Dan Sudah Diukur Dan Semuanya Pakai Angka-angka Seperti itu Dan Kemudian Gideon Gideon Dengan 300 orang Mengalahkan Puluhan ribu Bahkan Ratusan ribu Orang Berat 300 Orang Itu Melawan Puluhan ribu Mungkin Aku laki Enggak Punya Senjata Apa Yang Dibawa Tentara Gideon Mereka Membawa Minyak Obor Dan Sangka Kalah Jadi Mereka Tidak Membawa Senjata Yang Pedang Enggak Mereka Membawa Obor Dan Kemudian Sangka Kalah Apa Melambangkan Ini Obor Dan Sangka Kalah Melambangkan Api Dari Alam Dan Sangka Kalah Melambangkan Seluruh Ketulusan Bahwa Alah Adalah Alah Yang Harus Dibuji Disembah Jadi Sangka Kalah Ini Memuji Alah Dan Obor Ini Adalah Keadilan Alam Memuji Keadilan Alam Baru Dia Bisa Mengalahkan Musuh Baru Damai Terjadi Baru Kekuatan Musuh Bisa Dikalah Gideon Dengan 300 Tentara Samson Dengan 300 Obor Yang Kemudian Diikat Ke Anjing Itu Dan Kemudian Mereka Membakar Seluruh Tentara Filistin Yang Banyak Puluhan Ribu Itu Terus Kemudian Salomo Menyimpan 300 Perisah Kecil Yang Selalu Membuat Dia Dalam Kemenangan Dalam Berperang 300 Perisah Kecil Itu Itu Ada Di Dalam Istananya Dan Disimpan Di Sana Nah Setelah Kekuatan Di Dalam Seluruh Yang Kita Baca Hari Ini Shem Itu Adalah Kemenangan Dari Allah Dari Kemenangan Yang Akan Menghancurkan Kegelapan Dan Mendirikan Kerajaan Teram Itu Selalu Sama Selalu Selalu Berkaitan Jadi Kekuatan Dari Bapak Anak Dan Rok Kudus Kemudian Ditaruh Di Dunia Ini Dan Diterletakkan Di Bawah Allah Yang Menjadi Manusia Dalam Kristus Jadi Itu Berada Di Urutan Yang Shin Itu W3 Kaki Dan Kaki Yang Kedua Itu Yang Menembus Kemudian Menghubungkan Antara Yang Kiri Dan Yang Kanan Dan Kemudian Menempatkan Seluruh Hadirat Allah Di Dalam Dirinya Itu Melambangkan Ruang Maha Kudus Itu Yang Ditaruh Di Kepala Tevilin Tadi Kupit Kota Di Kepalanya Para Imam Itu Dan Orang Yahudi Yang Menang di Kepalanya Dan Kemudian Di Kepala Ini Ada Satu Berhubungan Dengan Di Tangan Yang Sebelah Kanan Untuk Apa Itu Menunjukkan Bahwa Kekuatan Kuasa Kemenangan Allah Seperti Kristus Tadi Ini Semua Mempunyai Makna Yang Luar Biasa Yang Pertama Kata Kata Tentang Empat Tadi Kemenangan Itu Kades Yivyaca Shema Dan Kembolehan Dan Hikmat Allah Dan Di Dalam Bahteran Nuh Juga Sama Bahwa Orang Orang Dilimu Oleh Tuhan Dari Kemurkaan Allah Kemaran Allah Dan Kematian Hukuman Bagi Manusia Dan Di Dalam Bahteran Inilah Allah Memiliki Dan Memberikan Kemenangan Pada Seluruh Orang Di Bahteran Semuanya Berkaitan Angka 300 300 300 Ini Sangat Jelas Sekali Kemudian Di dalam Kehidupan Yang Sejati Di dalam Perjuangan Pergumpulan Pertumbuhan Orang Kristen Bagaimana Ini Gampang Kita Lihat Perhatikan Waktu Tuhan Yesus Berdoa Saya tanya Tuhan Yesus berdoa Berapa kali Tiga Kali Dan Apa yang Dia doakan Dia tidak Berdoa Untuk Apa Untuk Memenangkan Dirinya Untuk Supaya dirinya Itu bisa Dibela oleh Tuhan Bukan Dia menempatkan Dirinya Untuk Dipersembahkan Jadi Tiga Doa Dia Itu merupakan Kemenangan Yang Allah Tunjukkan Kepada Manusia Di dalam Penyerahan Itu Shin Doanya Nah El Shaddai Itu Allah Shin Shaddai Kekuatan Allah Allah Adalah Kekuatan El Shaddai Allah Maha Besar Maha Kuasa Jangan Takut El Shaddai Dengan Kekuatan Jadi Kemenangan Itu artinya Bahwa Tidak Ada Ketakutan Tidak Ada Ketakuan Tidak Ada Kekuatiran Nah Itu Shalom Kenapa Tuhan Dizai Katakan Jangan Kamu Kekuatir Jangan Kamu Kelisah Shalom Itu artinya Inti Dari perkataan Tuhan Dizai Itu adalah Shalom Jadi Tuhan Dizai Berdoa Tiga Kali Dia berdoa Memohonkan Tiga Kali Dan Terakhir Dia menempatkan Seluruh Hidupnya Sebagai Persembahan Yang nanti Sebagai Mesbah Persembahan Mesbah Korban Mesbah Persembahan Mesbah Penebusan Itu Dia menempatkan Ketiga Kekuatan Ini Sesudah Ketiga Kekuatan Ini Vau Itu menjadi Satu Dan Dia menjadi Yotnya Jangan Pernah Menghilangkan Satu Yota Di dalam Hukum Tarot Yang Paling Kecil Yang Paling Tidak Berarti Itu Koma Tapi Tuhan Dizai Tuhan Ini Loh Aku Manusia Yang Dianggap Yang Tidak Punya Arti Yang Dibunuh Yang Dikutuk Kutuk Oleh Orang Yang Jadi Manusia Terkutuk Dia Menempatkan Itu Cantolahnya Di sana Yotnya Di sana Dan Dia Menempatkan Seluruh Jiwa Raganya Tubuhnya Sebagai Kemenangan Itu Memnya Menjadi Seluruh Kemurkaan Allah Itu Menimpa Dia Dosa Manusia Menimpa Dia Dan Dia Mati Di dalam Murka Allah Dia Mati Di dalam Seluruh Dosa Manusia Dia Angkut Dan Di sana Juga Dosa Dan Murka Allah Itu Kemudian Ditelan Oleh Dia Dan Kita Tidak Menerima Murka Allah Kita Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Dosa Lagi Dan Kita Mendapatkan Kemenang Itu Artinya Shalom Shalom Itu Artinya Apa? Puncak Tertinggi Mendapatkan Diri Tidak Ditaklukan Oleh Kegelapan Oleh Dosa Tapi Kita Ditaklukan Oleh Kebenaran Tuhan Kita Mengerti Hati Tuhan Maka Tuhan Yesus Waktu Dia Menyelesaikan Doanya Tiga Kali Doanya Dia Mengatakan Jadilah Kehendam Itu Artinya Shalom Luar Biasa Shalom Dalam Segala Kelemahanku Dalam Segala Aduh Aku Ini Nanti Sakit Luar Biasa Tapi Disitu Aku harus Terima Untuk Apa Untuk Mendapatkan Kemenangan Untuk Mendapatkan Kekuatan Yang Luar Biasa Aku harus Mati Karena Di dalam Kematian Itulah Kehidupan Itu Muncul Kehidupan Itu Istilahnya Muncrat Jadi Air Terjung Air Mancur Jadi Mancur Berlimpah Itulah Disebut Sebagai Pohon Kehidupan Yang Ada Di Dalam Firdaus Jadi Pohon Kehidupan Itu Lambang Apa Lambang Kematian Kristus Dan Waktu Dia Mati Dan Dia Serahkan Nyawan Disitu Dan Dia Kemudian Muncur Muncrat Mancur Apa Itu Pohon Kehidupan Dan Bangsa Bangsa Kemudian Dialiri Oleh Pohon Kehidupan Ini Dan Semua Orang Akhirnya Bisa Mendapatkan Shalom Hidup Yang Tekal Itu Artinya Disini Yang Luar Biasa Jadi Shalom Ini Memiliki Delapan Dimensi Ini Saya Jelaskan Dengan Sangat Ringkas Yang Pertama Dame Artinya Apa Bagi Dunia Dame Itu Berarti Kamu Ikut Saya Kamu Ikut Kemauan Saya Dame Itu Arti Apa Saya Memerangi Saya Memisahkan Diri Dari Segala Dosa Ketidak Adilan Semua Kegelapan Itu Dame Jadi Inti Dari Dame Adalah Menghancurkan Kekacauan Menghancurkan Kerusakan Kerusakan Dan Keberdosaan Kejahatan Kegelapan Menantang Dosa Itu Inti Dari Dame Adalah Harus Melumpuhkan Mematikan Dosa Yang Mematikan Itu Dame Jadi Kedua Adalah Memisahkan Motif Dasar Adalah Lebih Mengasih Alat Dari Segala Suatu Itu Adalah Dame Yang Akan Membawa Selujuk Kita Merasakan Ketentraan Jadi Sisi Yang Kedua Yang Ketiga Penaklukan Diri Pelepasan Diri Dari Segala Akulah Yang Dikatakan Tuhan Akulah Jalan Akulah Gembalamu Itu Menggantikan Akunya Aku Di Dalam Diri Saya Jadi Aku Sekarang Bukan Aku Lagi Tapi Akunya Adalah Aku Yesus Diriku Bukan Diriku Lagi Hidupku Bukan Aku Lagi Tapi Yesus Itu Adalah Penaklukan Membawa Kita Merasakan Damai Sukacita Dan Dijamin Oleh Tuhan Disingatakan Aku Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Aku Adalah Roti Hidup Aku Adalah Air Hidup Dan Itu Semua Menjadi Milik Kita Waktu Saya Menyerahkan Itu Semuanya Maka Saya Mendapatkan Limpa Keakuan Kristus Menjadi Keakuan Saya Dan Menanggalkan Keakuan Saya Melepaskan Keakuan Saya Memakai Keakuan Yang Bersama Dengan Kristus Itu Arti Daripada Damai Jadi Pemuda Yang Tidak Bisa Di situ Pemuda Keluar Dan Dia Tidak Mendapatkan Damai Dia Mendapatkan Kegelapan Dia Mendapatkan Satu Hati Kacau Luar Biasa Dan Yang Keempat Ini Yang Luar Biasa Apa Arti Damai Damai Adalah Sesudah Tidak Lagi Bisa Diancam Oleh Siapapun Tidak Bisa Lagi Digoncam Oleh Keadaan Apapun Itu Arti Damai Jadi Kokoh Berdiri Di dalam Pasak Vau Setelah Kita Berdiri Kita Tegak Tidak Ada Kekuatiran Tidak Ada Keraguan Tidak Ada Kebimbangan Tidak Ada Kekelisah Setelah Itu adalah Shalom Di dalam Kuasa Tuhan Yang Kempat Jadi Artinya Adalah Kekuatan Yang Membuat Kita Tenang Membuat Kita Nyaman Jadi Tidurnya Jadi Kenapa Tuhan Milik Saya Tuhan Tahu Hidup Saya Dan Yang Kelima Sesudah Sesudah Tercaya Bahwa Sumber Dame Itu Adalah Dari Apa-apa Sendiri Dan Disalurkan Di dalam Kematian Sang Anak Disalurkan Dalam Kematian Anak Jadi Sesudah Kita Jangan Pernah Mau Nanti Kamu Hidup Makan Enak Ini Kalau Kamu Jadi Ini Enak Kalau Korja Ini Kamu Jadi Enak Sesudah Itu Omong Kosong Semuanya Hidup Yang Betul Tanda Petik Enak Bahagia Sejahtera Aman Adil Mahbur Itu Di dalam Tuhan Sumbernya Dia Jadi Kalau Saya percaya Berada Dia Harta Saya Itu Adalah Kristus Harta Saya Adalah Allah Bukan Dunia Ini Jadi Dunia Ini Tidak Bisa Membahagia Saya Uang Bisa Membahagia Saya Apapun Yang Dari Dunia Tidak Bisa Membahagia Saya Ataupun Diri Saya Sendiri Pun Bisa Membahagia Saya Dan Hanya Allah Yang Raja Damai Dan Kita Harus Melihat Mengapa Saya Bisa Mendapatkan Jaminan Pasti Kita Berdamai Mempunyai Damai Yang Kekal Karena Kita Percaya Pada Kristus Kalau Sudah Percaya Kristus Kristus Menjanjikan Bahwa Aku Akan Mengirimkan Rok Kudus Dan Rok Kudus Akan Tinggal Dalam Hatimu Nah Itu Yang Ketujuh Seluruh Orang Yang Damai Itu Adalah Karya Dari Rok Kudus Dan Yang Akan Mengatur Hidupmu Dan Yang Terakhir Yang Terakhir Damai Itu Selalu Muncul Di Dalam Tindakan Tindakan Kasih Kita Agapi Tindakan Tindakan Damai Sejahtera Kita Dan Karisma Kita Karis Agapi Dan Kemudian Hidup Yang Terus Tidak Berpusat Pada Diri Tapi Berpusat Pada Kendal Melayani Orang Dan Melihat Orang Kemudian Bawa Damai Itu Dan Menghadirkan Damai Itu Jadi Kalau Orang Bertengkar Kita Tidak Pernah Memberikan Itu Damai Dengan Palsu Mereka Harus Kembali Pada Tuhan Mereka Harus Meneliti Diri Mereka Mereka Harus Mengoreksi Diri Mereka Sampai Mereka Mendapatkan Damai Baru Mereka Bisa Berdamai Dan Terus Seperti Itu Dan Dikatakan Disini Oke Sebagai penutup Kita Buka Roma 15 Ayat Yang Ketiga Belas Perhatikan Semoga Allah Sumber Pengharapan Memenuhi Kamu Dengan Segala Sukacita Dan Damai Syatra Dalam Iman Kamu Nah Sore Ini Dikatakan Supaya Oleh Kekuatan Roh Kudus Kamu Berlimpah Dalam Pengharapan Jadi Kasih Allah Kekuatan Allah Itu Dan Juga Anugerah Allah Karisma Itu Membawa Kita Menjadi Orang Yang Hidup Menjadi Hidup Yang Selalu Punya Pengharapan Dan Tidak Pernah Tidak Punya Pengharapan Dan Itu Membuat Kita Tenang Utuh Penuh Jiwa Ruh Kita Oke Kita Bersyukur Di hadapan Tuhan Dan Kita Mohon Pertolongan Tuhan Supaya Kita Bisa Mengerti Hari Ini Dan Kita Juga Diberitahu Tentang Satu Kesadaran Yang Tertinggi Tentang Apa Hati Damai Itu Bukan Seperti Orang Katakan Waduh Banyak Masalahnya Orang Kristen Ini Banyak Ininya Itu Menunjukkan Apa Bahwa Tingkat Damai Kita Sedang Ditaruh Lebih Dalam Sedang Ditaruh Lebih Dalam Dan Lebih Kuat Laki Sehingga Kita Tahu Kekuatan Kita Adalah Tuhan Jadi Paulus Berdoa Segala Rintangan Halaman Dia Doakan Pada Tuhan Tuhan Saya Bisa Ngabarkan Injil Saya Di Penjara Tuhan Saya Ada Penyakitnya Tuhan Banyak Tuhan 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 Mengatakan Satu kalimat Inti dari Shalom Apa yang dikatakan Tuhan Di dalam Kelemahan Mula Segala Kuasaku Sempurni Itu dari Kata Shin Apa artinya Tiga ratus Kemenangan Kapan itu Kemenangan Pada saat Kamu tahu Kamu sadar Kamu tidak Bisa Melakukan Apapun Karena Kondisi yang Tidak mungkin Kamu lawan Dan kamu Kemudian Menghadap pada Tuhan Dan berdoa Pada Tuhan Dan Tuhan Katakan Di dalam Kelemahan Mula Kuasaku Sempurni Nah Keluar hati Gaman Benar Tuhan Dan Paulus Tidak Nuntut Lagi Tuhan Keluarkan Saya Dari Penjara Tuhan Berikan Saya Orang Orang Yang Meneruskan Pengajaran Saya Pelainan Saya Sudah Tidak Lagi Kenapa Dia tahu Semua milik Tuhan Dan dia Berdoa Terima Kasih Tuhan Dan disitu Dham Luar Biasa Mari kita Berdoa Mari kita Bersyukur Pada Tuhan Bersyukur